Kita tidak bisa sendiri membangun Indonesia Tapi ini bisa kita mulai dari diri kita Kemudian kita kembangkan ke keluarga kita Dan ke lingkungan kita Mulai dari kita bangun tidur Sampai kita mau tidur lagi Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Bosku Bela Negara Indonesia Dan citra Indonesia Baik di dalam negeri maupun di ranah internasional Ini menjadi sangat penting Nah bagaimana kita melakukan diplomasi Bela Negara ini Untuk membangun citra Indonesia tercinta Ke ranah lokal maupun ranah interlokal atau internasional Nah ini menjadi sangat penting Saat ini kita dalam kondisi Pandemi global Sejak Maret Kita tertarik Kalau di dalam komunikasi itu Kita terbawa dalam satu Energi ikutan Ikutan panik Ikutan Dan seterusnya lah Karena selain pandemi global Kita juga dihadapkan dengan infodemic Dimana informasi Begitu cepat Begitu banyak Terkait COVID-19 Corona Sampai hari ini Grafik di Indonesia belum turun Ini yang saya Lihat Dari Apa namanya Website COVID-19 Nah Apa yang bisa kita lakukan Untuk membangun Citra Indonesia Baik di ranah nasional Maupun di Gancah internasional Indonesia ini Sangat kaya raya Indonesia ini Begitu indah Indonesia itu Begitu kuat Dan kita Sampai saat ini Masih berada di Indonesia Kita Masih Mencintai Indonesia Di era pandemi Atau normalitas baru Yang dicetuskan Beberapa waktu lalu Dengan berbagai rangkaian Ada PSBB Ada Pembatasan sosial Skala mikro Dan lain sebagainya Satu Jangan kita Terjerembap Atau terjebak Dalam Berbagai Adu Persepsi Yang akhirnya Akan menjadi Adu domba Jauhkan kita Dari skeptis Atau Benci Dengan berbagai Informasi Kita terima Informasi Kita Cerna Kita Coba Untuk mencari Tahu Kebenarannya Dan akhirnya Yang benar Itulah Yang menjadi Acuan kita Nah kemudian Di era Pandemi Saat ini Ada satu Mantra Yang di ucapkan Oleh kawan saya Kebetulan Beliau adalah Ketua Umum Dari Perimpunan Humas Indonesia Perimpunan Humas Ini Terkait dengan Komunikasi Mantra Humas Mantra Komunikasi Di era Pandemi Atau Normalitas Baru Ini adalah Adop Adap Dan Adep Artinya Apa Nah saat Ini kita Sebagai warga Negara Republik Indonesia Yang memiliki Hak Dan Kewajiban Sama Siapapun Itu Tidak Pandang Bulu Jabatan Paling Atas Atau Rakyat Biasa Ini Sesuai Dengan Amanat Undang Dasar 1945 Ini Memiliki Hak Dan Kewajiban Yang Sama Apa Itu Bela Negara Nah Sekarang Bagaimana Bela Negara Yang Sejatinya Bukan Wajib Militer Tapi Adalah Terkait Dengan Sikap Dan Berilaku Warga Negara Republik Indonesia Ini Untuk Dapat Membranding Indonesia Sehingga Awareness Indonesia Tetap Di mata Dunia Maupun Di mata Nasional Nah Diplomasi Bela Negara Untuk Branding Indonesia Ini Menurut Saya Adalah Penting Bela Negara Ada Beberapa Nilai Salah Satunya Adalah Cinta Tanah Air Tapi Secara Sederhana Bela Negara Itu Bisa Saya Simpulkan Adalah Sebagai Satu Adalah Cinta Kemudian Dua Adalah Sadar Kemudian Yang ketiga Adalah Yakin Yang ketiga Adalah Rela Dan Yang keempat Akhirnya Memiliki Cinta Apa Itu Cinta Tanah Air Indonesia Nah Bagaimana Kita Branding Indonesia Ini Kita Bangun Indonesia Ini Kita Bangun Pencitraan Indonesia Ini Di mata Nasional Maupun Di mata Internasional Dengan Kita Awali Melalui Rasa Cinta Kita Kepada Indonesia Bagaimana Oh Banyak Hal Yang bisa Kita Lakukan Kenapa Sekali Lagi Bela Negara Bukan Wajib Militer Bela Negara Adalah Terkait Dengan Sikap Berlaku Kita Berat Kalau Kita Kembali Ke Teknis Atau Ke Definisi Atau Yang Lain Tapi Sebelum Masuk Yang Lebih Dalam Mungkin Ada Yang Lupa Ada Lima Nilai Bela Negara Terkait Dengan Cinta Sadar Yakin Rela Dan Memiliki Cinta Tanah Air Ini Adalah Nilai Pertama Dan Ini Juga Merupakan Implementasi Dari Silah Ketiga Dari Pancasila Persatuan Indonesia Bisa Digoogling Bisa Dicari Kalau Yang Pernah Ikut P4 Mungkin Nggak Akan Ngebantah Tapi Boleh Kasih Masukan Di Komen Mau Nggak Setuju Mau Setuju Silahkan Nanti Saya Akan Coba Jawab Nah Untuk Episode Kali Ini Terkait Dengan Diplomasi Bela Negara Untuk Branding Indonesia Ini Saya Bicara Tentang Cinta Tanah Air Guys Cinta Ketika Kita Sudah Cinta Apapun Akan Kita Perjuangkan Hidup Mati Kita Apapun Kita Lawan Banyak Lagu Yang Mencerminkan Tentang Perjuangan Cinta Berapa Gunung Akan Kita Lampui Dan Lain Lain Nah Ini Harus Kita Tanamkan Dalam Benak Kita Benak Kita Hati Kita Dan Perilaku Kita Bagaimana Kita Mencintai Indonesia Apa Kunci Utamanya Adalah Sebagai Warga Negara Indonesia Kita Harus Di Era COVID-19 Di Era Pandemi Di Era Krisis Ekonomi Saat Ini Atau Di Era Kesulitan Yang Ini Tidak Cuma Kita Hadapi Belahan Dunia Lain Juga Menghadapi Walaupun Sudah Ada Yang Bangkit Sekarang Beberapa Negara Kayak Inggris Jepang Dan Lain Lain Juga Sedang Berhadapan Lagi Dengan COVID-19 Yang Bermetamorfose Ada Varian Baru Dan Lain Lain Vaksin Bukan Solusi Akhir Vaksin Adalah Salah Satu Bentuk Dari Bagaimana Menciptakan Ketahanan Tubuh Kita Ini Yang Saya Tahu Mungkin Detailnya Bisa Tanya Ke Dokter Dokter Tapi Kembali Sebagai Warga Negara Saatnya Kita Mengadopsi Lingkungan Baru Untuk Bergerak Maju Bukan Mundur Putus Rantai Kebencian Putus Rantai Fake News Putus Hoax Ayo Kita Bersama Kita Maju Bangun Indonesia Nah Kemudian Beradaptasi Dengan Berbagai Strategi Baru Sekarang Mau gak Mau Karena Berbagai Hal Kegiatan Sosial Kita Dibatasi Ya Kita Harus Mengadopsi Strategi Baru Nah Strategi Baru Ini Untuk Apa Agar Kita Ini Semakin Ahli Atau Ade Tidak Cukup Disitu Kita Harus Kreatif Nah Saat Inilah Yuk Kita Bersama Sama Berdiskun Bagaimana Kita Nge-branding Indonesia Melalui Diplomasi Dari Nilai-nilai Bela negara Kita Indonesia Dibangun Dengan Diplomasi Gastronomi Guluner Indonesia Dibangun Dengan Diplomasi Perdagangan Politik Dan Lainnya Nah Kita Ambil Nih Kita Memiliki Nilai-nilai Dari Bela negara Yang Ini Semua Indoknya Ada Di Sila-sila Yang ada Di Pancasila Yang ada Di Lima Itu Nah Simple Saja Bagaimana Kita Membranding Indonesia Melalui Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Bela negara Khususnya Nilai Pertama Cinta Dululah Kita Bangun Cinta Tanah Air Indonesia Ini Memiliki 17.000 Lebih Kalau Tidak Salah Ada 17.395 Pulau Ini Masih Ada Sekitar 700an Yang Belum Dinamai Kemudian Dari Sisi Pantai Kita Memiliki 99 9903 Kilometer Persegi Garis Pantai 7,9 Juta Kilometer Laut Penduduk Kita Juga Lebih Dari 265 Juta Yang Luar Biasa Di Indonesia Adalah Ada 1340 Suku Bangsa Ada 655 Bahasa Daerah Mungkin Bisa Lebih Atau Mungkin Berkurang Karena Ada Yang Punah Karena Kita Tidak Peduli Dengan Bahasa Daerah Kita Aku Orang Jawa Aku Orang Jawa Aku Masih Berusaha Untuk Belajar Terkait Dengan Bahasa Jawa Nah Cinta Tanah Air Kita Pakai Atau Kita Gunakan Untuk Branding Indonesia Ada 17.000 Lebih Pulau Kalau Kalau Dalam Keseharian Kita Setiap Waktu Prime Time Kita Waktu Senggang Kita Update Status Instagram Kita Sebut Dari Salah Satu Dari Sekian Banyak Sosial Media Kita Foto Atau Kita Dapatkan Foto Di Google Tentang Yogyakarta Tentang Gunung Kidul Tentang Sumatera Tentang Yang Lainnya Cukup Satu Indonesia Itu Indah Pantainya Yang Begitu Luar Biasa Peninggalan Sejarahnya Yang Begitu Luar Biasa Sungguh Bahasa Adat Budaya Dan Lainnya Kalau 265 Juta Warga Negara Ini Dalam Satu Hari Minimal Sepuluh Kali Atau Paling Jelek Kalau Males Lima Kali Posting Terkait Keindahan Indonesia Kekayaan Indonesia Berarti Ada 265 Juta Posting Di Sosial Media Oke 40% Yang Menggunakan Internet Sudah Berapa Besar Generasi Millenial Katanya Ada 85 Juta Kalau 85 Juta Dalam Sehari Itu Selain Kegalauan Status Disana Disini Kesenangan Bucin Gabut Dan Lain-lain Kita Kasih Postingan Yang Menarik Tentang Produk Lokal Indonesia Budaya Indonesia Destinasi Wisata Indonesia Berapa 80 Sekian Juta Membanjiri Sosial Media Kita Kita Harus Bangga Indonesia Begitu Kaya 17 11.000 Punglo Bro Guys Bosku Millenial Millenial Kan Ada Di Seluruh Indonesia Nggak Mungkin Cuma Di Jakarta Surabaya Medan Atau Yang Lainnya Kenapa Sih Dua Kalilah Minimal Kita Isi Konten Media Sosial Kita Dengan Apa Yang Ada Di Sebeling Kita Yang Menarik Siapa Tahu Kampung Kita Daerah Kita Jadi Destinasi Wisata Nah Ini Satu Sebagai Bentuk Atau Perwujudan Kita Untuk Mematuhi Menjalankan Hak dan Kewajiban Kita Yang Diamanatkan Oleh Undang-Undang Dasar 1945 Cinta Tanah Air Bangga Dengan Produk Indonesia Menjaga Kebersihan Lingkungan Toleransi Bila Negara Bisa Kita Lakukan Mulai Dari Kita Bangun Tidur Sampai Mulai Dari Kita Mau Tidur Sampai Kita Bangun Tidur Mulai Kita Bangun Tidur Sampai Kita Tidur Lagi Dengan Hal-hal Kecil Buang Sampah Pada Tempatnya Ini Bentuk Kecintaan Kita Pada Tanah Air Kalau Lewat Melewati Orang Yang Lebih Tua Kita Permisi Ini Hal Kecil Tapi Ini Bentuk Kecintaan Kita Pada Tanah Nekal Kita Tetap Terpegang Teguh Pada Budaya Indonesia Masih Banyak Hal Lainnya Yang Yang Bisa Kita Lakukan Inilah Bila Negara Ini Baru Satu Terkait Dengan Cinta Tanah Air Kecinta Rasa Kecintaan Kita Pada Tanah Air Ini Bisa Kita Lakukan Kita Bisa Komunikasikan Dan Akhirnya Apa Hasil Akhirnya Adalah Nge Branding Indonesia Untuk Mendapatkan Satu Persepsi Awareness Yang Lebih Baik Jadi Bukan Indonesia Yang Tak Coba Indonesia Yang Setiap Hari Ada Keributan Blah 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 Berbagai Tragedi Kita Harus Prihatin Kita Berdoa Agar Kita Bisa Melewati Semua Ini Dan Ini Kita Tidak Bisa Sendiri Tapi Harus Kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Kita Tidak Bisa Sendiri Membangun Indonesia Tapi Ini Bisa Kita Mulai Dari Diri Kita Kemudian Kita Kembangkan Ke Keluarga Kita Dan Kelingkungan Kita Mulai Dari Kita Bangun Tidur Sampai Kita Mau Tidur Lagi Tidak Percaya Ayo Kita Diskusikan Ini Nilai Pertama Cinta Tanah Air Kita Manfaatkan Untuk Ayo Kita Branding Indonesia Baik Di Mata Dunia Maupun Di Mata Nasional Tetap Sehat Selalu Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nantikan Episode Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Sebedas Sebedasnya Kita Diskusikan Dan Share Cangkrukan Bareng Di Podcast Bela Negara